Intro Ya saya mendengar kabar tentang dibukanya kembali Hagia Sophia sebagai masjid Dari sebelumnya yang dijadikan museum Nah sebenarnya Hagia Sophia itu merupakan gereja Kristen Ortodok Yang sudah dibangun sejak abad kelima masehi kira-kira Oleh bangsa Romawi yang mendirikan kekaisaran Romawi di sebelah timur ya Ya ini Bizantium Nah letak Bizantium itu dimana? Nah sekarang ini terletak di sekitar Istanbul, Turki Nah di masa silam Bizantium itu menjadi kekuatan yang sangat disegani Di dunia barat dan dunia timur Apalagi bukotanya yang bernama Konstantinopel itu letaknya memang sangat strategis ya Di ujung yang menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Hitam gitu Nah disinilah sebenarnya letak kekuatan orang Bizantium itu sendiri Karena Konstantinopel itu merupakan kota yang berbenteng Dan hati dari Konstantinopel itu adalah Hagia Sophia itu Nah Hagia Sophia ini kedudukannya sama dengan Basilika Santo Petrus Kalau di Roma ya ini pusat gereja-gereja ortodok yang ada di seluruh dunia Jadi perlu Anda perhatikan di abad ke-6 sampai abad ke-15 Itu kan dunia Kristen itu sektenya terbagi dua yang besar Ya ini adalah Kristen Katolik di Roma dan Kristen Ortodok yang ada di Konstantinopel Jadi ada dua aliran dan dua-duanya itu saling menunjukkan perbedaan Meskipun sama-sama mereka bertuhan pada Yesus gitu Nah dengan jatuhnya Hagia Sophia ke tangan pasukan Turki pada tahun 1453 Ini tentu saja menyentak perhatian orang Barat Apalagi Turki menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid Saya kira kedudukannya sangat penting sekali Hagia Sophia bagi Turki Karena bukan saja semacam kebutuhan Ya ini ketika pasukan Muslim Turki masuk ke kota yang memang kosmopolitan Dan di dalamnya tidak ada tempat pribadi bagi orang Muslim Maka mendirikan masjid Dan karena bangunan yang terbesar sudah ada Yaitu Hagia Sophia kemudian dijadikan masjid Nah itu tidak hanya sebatas kebutuhan ritualistik semacam itu Tapi Hagia Sophia memang betul-betul sebagai pembuktian Bahwa orang Turki meskipun mereka hidup secara nomaden Dari satu tempat ke tempat lain Namun juga mempunyai harkat Mempunyai martabat Untuk bisa pula menjadikan semacam bangunan-bangunan penting dari dunia Barat Sebagai basis kekuatan mereka Dan Hagia Sophia menunjukkan basis kekuatan spiritualitas mereka Respon dunia Barat Atas jatuhnya Konstantinopel Tentu saja Sangat beragam ya Kenapa saya katakan beragam Karena sebagian besar ada yang menyatakan jatuhnya kota metropolitan ini sebagai suatu kejadian yang layak untuk disedihkan Namun yang lain juga menganggap jatuhnya Konstantinopel sebagai suatu keuntungan tersendiri Kenapa saya katakan keuntungan Karena Konstantinopel merupakan bandar dagang yang sangat besar sekali ya Di Eropa Dan dengan jatuhnya Konstantinopel maka kompetitor perdagangan dunia Yang sebelumnya banyak di Kapal-kapalnya banyak datang ke Konstantinopel Dengan begitu akan beralih ke dunia Barat Misalnya ke Portugal Atau ke Bremen dan lain sebagainya Nah Namun Tentu saja Dari sisi spiritualitas Jatuhnya Konstantinopel dianggap sebagai malapetaka yang besar Karena kenapa Bagaimanapun Bizantium adalah Kekuatan Romawi kuno yang sangat dihargai Dan merupakan suatu warisan yang panjang bagi sejarah Eropa Maka dengan jatuhnya Konstantinopel Terutama Hagia Sofianya Tentu saja ini membuat malu Raja-raja besar di seluruh Eropa Dan Seperti memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi mereka Bahwa Kejatuhan Kawan mereka di dunia Timur itu Ya ini di Bizantium Itu merupakan Tanda Bagi Ancaman yang lebih besar lagi Ya ini datangnya bala tentara muslim Turki Dari wilayah timur ke barat Dan ini memang disikapi secara nyata ya Dengan Banyaknya Kerajaan-kerajaan di Eropa yang memperbaharui lagi Pasukan tempurnya Dan mulai memikirkan bagaimana untuk Menjatuhkan Turki Usmani Saya kira dampaknya bagi Indonesia Sedikit-sedikit saja ya Kenapa saya katakan sedikit Karena Satu Hagia Sofianya letaknya di Turki Dan dalam konsep negara Modern Turki dan Indonesia Itu kan punya wewenang Status Dan kedaulatan yang berbeda Ini akan Sangat Berbanding terbalik Kalau kita membaca kembali Sejarah Indonesia Abad ke-17 Misalnya Dengan Adanya Orang-orang Aceh Yang mendatangkan guru-guru perang Dari Turki Usmani Nah sekarang keadaannya sangat berbeda Peta geopolitik Sudah sangat berubah Kalau saat ini Jadi dengan dibukanya kembali Hagia Sofia Mungkin akan memberikan Semacam angin baru Bagi Para Pecinta sejarah Dan orang-orang Muslim Karena Menyindikasikan Kuatnya Politik Islam Di kancah dunia Tapi kalau kita Lihat dalam kacamata Yang lebih luas Apalagi kalau kita sudah Berbicara tentang Kedaulatan Kemudian tentang Bagaimana Dampak pemerintahan itu Bagi kemakmuran masyarakat Indonesia Itu saya kira Mesti jauh sekali Jadi Ini hanya Menjadi semacam Asupan Pemberitaan Yang mendongkrak Semangat orang Islam Tapi Bagaimana Cara Menyalurkan Energi itu Kedalam Aspek-aspek Yang lebih Pragmatis Aspek-aspek Yang lebih Sosiologis Saya kira Itu masih Membutuhkan waktu Untuk merealisasikannya Nah selanjutnya Saya juga Melihat Munculnya Pemberitaan Dibukanya Kembali Hagia Sofya Sebagai masjid Ini Dimanipulisir Oleh Orang-orang Yang Gandrung Akan Post-Islamisme Yang Ingin Agar Islam Memimpin dunia Tapi Tidak tahu Konsepnya Seperti apa Nah ini Dijadikan Satu momen Mereka Untuk bergerak Mengamanjakan Ide-idenya Kembali Oleh sebab itu Kita harus Berhati-hati Sebenarnya Dan harus Wajib Untuk bersikap Kritis Apa dampak Pemerintahan ini Terhadap Indonesia Secara umum Itu juga harus Perlu kita Perhatikan Karena Kita tentu saja Tidak hidup Dengan Kesenangan Semata Kita juga Harus Memikirkan Kembali Bagaimana Cara memperbaiki Ekonomi kita Di era Covid Kemudian Mendidik Anak-anak kita Supaya dapat Belajar dengan Efektif Dan kemudian Mampu keluar Dari selubung Pandemi ini Jadi bukan hanya Kesenangan dalam artian Oh saya suka Mendengar berita itu Terima kasih 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 Terima kasih